Pemusnahan ratusan kilogram narkotik, jenis sabu ini dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan bersama Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Niko Ovinta di area kantor di Telantas Polda Kalsel, Banjarbarung, Rabu Siang. Ratusan kilogram sabu ini merupakan hasil pengungkapan penyelundupan sabu jaringan internasional yang sukses dibekuk di tiga wilayah, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Selatan. Tak hanya memusnahkan sabu, pihak Kepolisian Daerah Kalsel juga memusnahkan ratusan butir pil ekstasi hasil jaringan lokal yang terungkap selama beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita lawan penyalahgunaan narkotik atau narkotik. Kami di ajaran Polda Kalsel, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota di Tarkoba yang telah bekerja dengan baik, lalu juga kepada seluruh stakeholder yang sudah hadir, karena keberhasilan ini juga keberhasilan bersama. Lalu yang ketiga, kami akan meningkatkan setiap kitas, guna menghadapi dan memberantas Tarkoba di masa-masa yang akan datang. Pengungkapan kasus peredaran sabu jaringan internasional ini sendiri terjadi pada 13 Maret 2020 lalu. Dari informasi warga, Kepolisian berhasil memeguk dua tersangka, yakni DA, TS, di kawasan Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, yang berencana membawa sembilan tas jinjing berisi sabu sebanyak 208 kg di dalam mobil yang dikendarai keduanya. Dari Kota Banjar Baruhan, Skimperlan, Hyukatpubanwatif.com melaporkan.